Dengan mengangkat judul disertasi peran kepemimpinan kolaboratif dalam memordenisasi perilaku demotivasi dan indisipliner terhadap kinerja pegawai perguruan tinggi swasta di kota Palembang pada era New Normal, Dian Yulis Tarini berhasil menyandang gelar Doktor Ekonomi dengan nilai A. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JekTV dan cari media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kita. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali meluluskan Doktor Ekonomi Baru pada ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jumat 7 Juli 2023 di Gedung Pasca Sarjana Universitas Jambi. Dengan mengangkat judul disertasi, peran kepemimpinan kolaboratif dalam memodernisasi perilaku demotivasi dan indisipliner terhadap kinerja pegawai perguruan tinggi swasta di kota Palembang pada era njonormal. Dian Yuli Starini, wanita kelahiran Palembang 22 November 1981 ini, berhasil menyandang gelar Doktor Ekonomi dengan nilai A. Bertindak langsung sebagai Ketua dalam sidang ini, Prof. Dr. Sofia Amin SEMSI, Sekretaris Prof. Dr. Johannes SEMS, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Islam Negeri Radian Fata Palembang, Prof. Maya Panorama SEMSI PhD, Promotor Dr. Dr. Andes Edward MS, CEO Promotor Prof. Dr. Dr. Andes Syahmar Diakub MBA, dan Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM, Penguji Prof. Dr. Haji Hariyadi SEMMS, dan Dr. Zulfina Adriani SEMSJ. Ketua sidang Prof. Dr. Sofia Amin SEMSI mengatakan, bahwa disertasi yang ditulis oleh Dian tersebut membahas bagaimana meningkatkan kinerja pegawai di Universitas Swasta, di mana dalam penelitian ini, Promo Fenda menemukan kuatnya pengaruh kolaboratif dalam meningkatkan prestasi. Oke, disertasi banyak, disertasi dia ini mengenai bagaimana meningkatkan kinerja pegawai di Universitas Swasta. Nah, dia menimukan kuatnya pengaruh kepercayaan kolaboratif dalam Universitas Swasta. Jadi, maju kepercayaan pegawai untuk terbantung kepercayaan. Sementara itu, Sekretaris Sidang Prof. Dr. Johannes SEMS, menjelaskan bahwa penelitian ini meneliti tentang demotivasi di masa pandemi COVID-19, di mana pada saat masa pandemi ini, perguruan tinggi swasta harus menerapkan sistem kepemimpinan yang kolaboratif. Penelitian itu tentang demotivasi di masa pandemi. Nah, dia punya tesis, di masa pandemi itu harus diterapkan kemampuan yang kolaboratif. Kolaboratif itu artinya... Dian Yulis Tarini mengatakan, dirinya mengangkat judul disertasi tersebut karena pada masa neonormal lalu, diindikasikan terdapat pegawai yang terdemotivasi atau pengurangan motivasi dalam bekerja, serta terdapat indikasi pegawai yang indisipliner, sehingga ia melakukan penelitian bagaimana peran seorang pemimpin dalam mengatasi perilaku terdemotivasi dan indisipliner. Saat masa pandemi ini, ada era neonormal kan, kemudian beralih menjadi era neonormal tersebut, diindikasikan terdapat pegawai yang terdemotivasi atau pengurangan motivasi dalam bekerja, dan juga terdapat indikasi pegawai yang memiliki perilaku indisipliner, seperti itu. Jadi di sini kita mengangkat bagaimana peran seorang pemimpin dalam mengatasi perilaku terdemotivasi dan terindisipliner tersebut. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.